Ceri seorang gadis yang ceria dan jujur. Ceri saat ini bekerja di kantor sahabat jaya. Ceri selalu melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan berdedikasi juga jujur. Hari-hari Ceri lalui dengan sukacita dan ceria. Tetapi hari ini tiba-tiba... Ceri! Ceri! Kamu ini mengambil HPku ya? Bu Dina, ada apa ya Bu? Loh, tadi kan tak suruh meletakkan HPku toh. Tapi mana nggak ada. Loh Bu, saya sudah meletakkan HP ibu di atas meja kerja Bu Dina loh. Loh, tapi nggak ada Ceri, nggak ada. Tak cari kemana-mana, nggak ada HPku. Jangan-jangan kamu ini nyuri HPku. Ayo, ngaku kamu, ngaku. Ya ampun Bu Dina. Saya nggak mencuri Bu, beneran. Saya sudah meletakkan HP ibu itu di atas meja. Alah, 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 alah. Nggak percaya aku. Kamu ini sok suci, sok jujur. Tak laporkan kamu ke Pak Tommy. Ingat ya, tak laporkan. Tapi, saya beneran nggak mencuri Bu. Bu Dina itu bisa... Pi, pi, itu lho. Aduh si Ceri itu lho, nyebelin banget, pi. Dudu, ada apa Tommy? Itu lho. Aku kan nyuruh Ceri itu naruh HP di meja kerja. Eh lah, bukannya ditaruh, malah diambil. Tahu nggak, tak cari kemana-mana itu nggak ada, pi. Mami lupa, naruh mungkin. Nggak, Ceri aja sih mencuri HPku. Aku nggak lupa kok. Masa Ceri mencuri HP? Ceri! Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak. Kamu ya, Ceri. Berani-beraninya kamu mengambil HP, Bu Dina. Pak. Pak, saya nggak mencuri, Pak. Saya sudah meletakkan di atas meja kerja Bu Dina. Kan Bapak selalu berkata, kita dalam bekerja harus saling bantu, harus jujur, harus semangat dalam bekerja. HP Bu Dina tuh nggak ada di meja kerjanya. Dan Bu Dina bilang kamu yang mengambilnya. Ceri pokoknya kamu harus membalikkan HP Bu Dina. Titik! Tapi, Pak. Saya beneran, bener-bener nggak mencuri HP Bu Dina. Itu fitnah, Pak. Sudah, sudah, sudah. Jangan banyak alasan kamu. Bu Dina tuh nggak mungkin ya, bohongin aku. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aku difitnah dan dituduh mencuri? Dan aku ditegur oleh atasanku? Ya Tuhan, aku sedih, kecewa Tuhan. Pak Tommy sering berkata, kamu harus membantu temanmu. Kamu harus jujur dalam segala hal. Dan Pak Tommy juga berkata, kita harus saling percaya, karena kita satu tim. Tapi ternyata malah tidak mempercayai ku. Ya Tuhan, hanya Engkau yang peduli padaku. Alam mengerti, Alam peduli, segala persoalan yang aku hadapi, tak akan pernah dibiarkannya, ku bergumul sendiri, sepapalah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tidak ada satu bukan terjadi tanpa alam peduli. Alam mengerti, alam peduli, segala persoalan yang aku hadapi, tak akan pernah dibiarkannya, ku bergumul sendiri, sepapalah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang aku hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Dibiarkannya, ku bergumul sendiri, sepapalah mengerti. Ku bergumul sendiri, sepapalah peduli. Ya Tuhan, aku tahu Engkau peduli padaku, tapi aku sedih, kecewa, dan terluka. Tuhan, Tuhan, singgah, 95. Hari berganti hari Tapi hati Ceri masih merasakan sedih Terluka dan kecewa Meski demikian Ceri berusaha kuat dan tabah Ceri tetap menyelesaikan pekerjaannya dengan baik Di sore hari menjelang jam pulang kantor Akhirnya selesai juga kerjaanku Pas sebentar lagi jam pulang kantor Aku bisa segera pulang terus istirahat Badan rasanya capek banget Juga hati Yuhuuu Ceri Ceri Nih aku serahin laporan keuangannya ya say Wah akhirnya selesai juga ya bu Udah lama banget loh itu Pak Tommy sudah bolak balik tanya Makasih ya bu Iya lah siapa dulu gitu Luna Loh Bu Luna Ini laporannya kok gini ya bu Apalagi sih Ceri Udah bener loh itu Ini loh bu Ini kan harusnya ada perinciannya gitu loh bu Pemasukannya apa aja Pengeluarannya apa aja Terus abis itu baru di total Ini tolong dipetulkan dulu ya bu Pak Tommy soalnya minta laporannya besok sudah harus ada di meja kantornya Oh gak ah Ceri Kamu aja yang benerin Lagian saya ini ada janji ketemuan sama suami saya di cafe sebelah Loh tapi bu Ini kan tugasnya bu Luna Kalau saya yang ngerjain Berarti hari ini saya lembur lagi dong bu Eh emang gue pikirin Bye bye Ceri Selamat berlambur dia ya Bu Bu Luna Ya Tuhan Mengapa ini harus terjadi padaku Luka dan kecewaku belum sungguh Ditambah luka dan kecewa lagi Mengapa Tuhan Mengapa Tuhan Orang-orang di sekelilingku bertindak seenaknya sendiri Tuhan Ini tidak adil Tuhan Aku lelah Tuhan Mengapa engkau diam saja Tuhan Aku sedih Engkau berkata Bahwa engkau merasakan yang kurasakan Engkau tahu isi hatiku Engkau tahu Kesedihanku Kekecewaanku Saat ini Aku perlu engkau Tuhan Kau di hatiku Kau di hatiku Di pikiranku Di pikiranku Dan bawaku Dan bawaku Mendekat Dimana Kau tinggal Kau tinggal Ku perlu Ku perlu kau Tuhan Menjamah Hatiku Ku perlu kau Tuhan Di hidupku Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Tuhan Mengerti Hatiku Hanya engkau Tuhan Yang ku perlu Ku perlu kau Tuhan Menjamah Menjamah Hatiku Ku perlu kau Tuhan Menjamah Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Mengerti Hatiku Hanya engkau Tuhan Yang ku perlu Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Yang ku perlu Tuhan Tolonglah aku Tuhan Tuhan Siang itu Cherry janjian bertemu dengan Nana sahabatnya Di cafe berkat Hai Cherry Gimana udah lama nunggu ya Sorry macet Hai Nana Gak juga kok Cherry Kenapa wajahmu tampak sedih dan gak bersemangat Kamu gak seperti biasa loh Biasanya kamu selalu ceria dan penuh semangat Ada apa Cherry Tuhan Yesus tuh gak sayang sama aku lagi nah Tuhan Yesus membiarkan aku mengalami luka Sedih Kecewa Maksudnya gimana Cherry Aku tuh di fitnah Dituduh mencuri dan ditegur Oleh Budina gara-gara hp Dan Pak Tommy ikut-ikutan marah-marahin aku Beliau percaya sama apa kata Budina Padahal ya itu hp lagi di cas di kantornya Bu Ani Terus Buluna juga gitu Udah tau itu tugasnya Malah gak mau mengerjakan Dia nyuruh aku yang ngerjain Mereka ketawa ketiwi Mereka tuh gak peduli aku sedih atau aku terluka karena perlakuan mereka ke aku Dan Tuhan Yesus diam aja dan gak ikutan peduli melihat semua ini terjadi Gak adil kan nah Cherry Tuhan Yesus sayang dan peduli Cherry Banget deh Gak nah Kalo sayang Gak mungkin lah Tuhan Yesus membiarkan Hal-hal kayak gini terjadi di aku Cherry ikut aku yuk Kemana Udah ikut aja yuk Sampai jumpa Dalam perjalanan hidup bersama Tuhan Dia menginari setiap langkah kita Namun hidup penuliku kadang tak mengerti Setiap jalan yang dibuat olehnya Saat padai kau Tidak jawaban atas persoalan Nuklap melingkupimu dan badai-badai Membuat jiwaku dingin dan sepi Seakan tak balasan kita memberitah Sampai tak percaya Allah paduni Saat padai kau Tataplah kau berjalan dalam iman Sujudlah Percaya pada Bapak walau jalannya tak dapat kau lihat Sujudlah Pandanglah kesurga dan percaya Tidak ada hidup yang kangkau Saat kau tak mengerti Semua rencananya Tidak ada hidup yang kangkau Sujudlah 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 Percaya pada Bapak walau jalannya tak dapat kau lihat Sujudlah Sujudlah Pandanglah Tidak ada hidup yang kangkau Tidak ada hidup yang kangkau Sujudlah Sujudlah Tidak ada hidup yang kangkau Tidak ada hidup yang kangkau Kesedihanmu, kekecewaanmu, luka di hatimu, air matamu Tuhan merasakan semuanya Tuhan Yesus juga merasakan sakitnya dicambuk, divitnah, dicacimaki, ditolak, dihina ceri Bahkan disalib, tangan yang berlubang paku Itu bukti kepedulian, pengorbanan, dan kasih Tuhan Yesus kepada kita semua Iya nah Makasih ya, sekarang aku sadar Saat aku gak mengerti rencana Tuhan Aku hanya perlu percaya dan beriman sama Tuhan Yesus Semua yang terjadi, Tuhan Yesus pasti punya rencana yang indah buat aku Ya kan lah? Nah gitu dong, ini baru ceri yang ceri aku Yuk kita ngebakso yuk Hmm, oke juga tuh, ayo Hmm, oke juga tuh, ayo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton